Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan bahwa partainya menolak pemilu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Erlangga dalam pidato pembukannya di Rakernas Partai Golkar yang berlangsung di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Minggu 4 Juni 2023. Erlangga menyatakan Partai Golkar konsisten berjuang dalam mendukung penggunaan sistem proporsional terbuka pada pemilu mendatang. Selain itu, dirinya juga mengungkapkan rasa terima kasih atas pernyataan sikap 8 fraksi DPR RI yang kembali menegaskan menolak sistem proporsional tertutup di pemilu 2024. Lebih lanjut, Erlangga menyebutkan bakal calon legislatif dari PDI Perjuangan juga siap untuk mengikuti sistem pemilu secara terbuka. Partai Golkar terus berjuang untuk sistem pemilihan proporsional terbuka. Dan kemarin berterima kasih kepada fraksi Partai Golkar yang terus mengkonsolidasikan 8 partai yang telah berjuang untuk terbuka. Saya juga sudah berkomunikasi dengan partai, keseluruhan partai termasuk PDIP Perjuangan dan kalau saya lihat bakal calon yang diajukan juga siap untuk pemilihan terbuka. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV.